Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Jumat 24 April 2020 Masmur 86 ayat 6 Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan dan perhatikanlah suara permohonanku. Seringkali kita terjebak dengan pemikiran jika kita banyak mengeluarkan suara dimanapun kita berada apalagi dengan suara yang lantang maka orang-orang lain akan semakin menyukai dan mendengarkan kita. Kenyataannya tidaklah selalu demikian. Begitu juga dengan Tuhan. Menarik Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita bukan dengan banyaknya kata-kata maupun dengan lantangnya suara yang kita keluarkan. Lebih penting dari semuanya itu ialah suara permohonan yang lahir dari hati kita. Suara permohonan dari hati orang-orang percaya yang mau melakukan firmannya membuat Tuhan akan memberikan telinganya dan perhatiannya bagi permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Mari kita berdoa. Ajari kami ya Bapak untuk menjadi orang benar di hadapanmu sehingga setiap permohonan kami dapat engkau dengar dan perhatikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.